Terlihat ya kesibukan di Terminal Pendok Pinang pagi ini ya Hari Minggu pagi yang ramai yang sibuk Karena penumpangnya juga lumayan ramai pagi ini V72 No comment Di belakang Pak Lala masih menaikkan penumpang ya Di jam 9.31 menit Pak Lala Eh 02 ya masuk di Ponok Pinang Sudah dipanggil oleh agennya Bang Akbar Untuk bersiap-siap penumpang Pak Lala Nah ini ramai ya teman-teman ya Langsung masuk E08 Gantino Alhamdani Langsung 2 unit Pak Lala Berbarengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini kita hunting ke perangkatan 2 unit bus Pak Lala ya Ada 08 Gantino dan 02 ini julukannya belum ada lagi ya Sebelumnya Senopati ya teman-teman ya Mungkin ada teman-teman yang tahu julukannya sekarang E02 Pak Lala ini silahkan ditulis di kolom komentar ya Dan kita lihat penumpangnya hari ini ya Ramai Ini hari ini hari Minggu ini penumpang sangat ramai ya teman-teman ya Di Ponok Pinang Untuk sekedar info aja teman-teman Pak Lala ini bus pertama sumbar ya Yang menghilangkan transit ya Di jalur sumbar ya Jadi dari keberangkatan penumpangnya sudah dibagi Yang seri A menuju Payakumbu, Batu Sangkar, Bukit Tinggi Langsung tanpa transit dan seri B Pariaman, Pawakamba dan sekitarnya Jadi sudah nggak pakai transit lagi Ini pelopor nih bus sumbar nih Dan akhirnya diikuti oleh beberapa PO Tidak transit juga Jadi memberangkatkan dua unit Penumpang sudah dibagi dari terminal keberangkatan Ini untuk efisiensi waktu ya Biasanya kan transit itu menghabiskan waktu Bisa sampai setengah jam bahkan lebih Nah juga dua jam lebih ya teman-teman Kalau ini langsung Terlihat ya kesibukan di terminal Ponok Pinang pagi ini ya Hari Minggu pagi yang ramai yang sibuk Karena penumpangnya juga lumayan ramai pagi ini V72 No comment Nah di belakang Pak Lala masih menaikkan penumpang ya Diberangkatkan Pak Lala 08 Gantino Ini seri A ya Hati-hati di jalan Semoga selamat sampai di Ranah Minang Terima kasih teman-teman sudah menonton video keberangkatan Tetap sehat, tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati